Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar fans ikatan cinta hari ini Kembali lagi bersama Kesha Official Channel Yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru seputar ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan kabar-kabar dari Kesha Official Marilah kita simak bersama-sama Usir Ayah Renita agar tinggalkan Arya Saloka dan Amanda Manopo ikatan cinta Fans singgung Putri Ani Emosi tak lagi dapat ditahan Ayah Renita Pemeran Miss Kiki di sinetron ikatan cinta Nama Putri Ani ikut terseret gegara ulah fans Ya ayah Renita disebut sebagai tukang adu ke Putri Ani Para haters bahkan usir dirinya agar tinggalkan Arya Saloka dan Amanda Manopo Dari ikatan cinta Diketahui Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran Dan Amanda Manopo berperan sebagai Andin Selama ini Ayah Renita memang dikenal sebagai sahabat dekat Putri Ani Hal itu karena keduanya sempat main bersama di tukang ojek penggolan atau T.O.P. Kini Ayah Renita beradu akting dengan Arya Saloka yang merupakan suami Putri Ani Imbas perannya sebagai Kiki Ayah Renita kerap disangkut bautkan dengan gosip miring yang menimpa Putri Ani dan Arya Saloka Biasanya dia tak menanggapi gosip-gosip itu Namun akhirnya Ayah Renita jengah juga Bermula dari salah satu komentar netizen yang menyudutkannya Imbas karakter Aldebaran dan Andin yang dinilai berkurang di ikatan cinta Komentar netizen yang menyebut Ayah Renita sebagai biang keladi pun membuat pemeran Kiki naik pitam Ia sempat mengunggah tangkap layar komentar netizen tersebut Adegan pelukan ditiadakan karena ulah Ayah Renita yang mengandung-andung sama Ani Kalau mau ada adegan romantis lagi menda Arya keluarkan Ayah Renita dari IC Biar enggak ada musuh dalam selimut Tulis netizen bersangkutan Ayah tak terima dituduh sebagai musuh dalam selimut Ia pun segera mencari identitas netizen itu Mengancam melaporkan ke pihak yang berwenang Kalau anda punya bukti silahkan kasih ke saya Kalau gak punya bukti gak usah nyari gara-gara Karena saya akan melaporkan ke pihak yang berwenang Saya selama ini diam tapi kok makin kesini omongan makin kelewatan Balas Ayah Renita di Instagram story Ayah Renita lalu memberikan pembelaannya Ia ada di ikatan cinta karena mencari nafkah untuk keluarganya Saya disini bekerja mencari nafkah untuk keluarga saya Bisa-bisanya dia luar sok-sokan mau ngancurin atau fitnah kayak gini Saya diem loh selama ini dengan omongan-omongan kalian para haters Saya foto sama Ani dibully Saya menyindir di fitnah Gara-gara saya teman Ani terus semuanya Kalau ada apa-apa itu gara-gara saya Suka heran sama pemikirannya kayak begini Lanjut Ayah Renita Ia pun mengingatkan para fans ikatan cinta Agar tetap bijak meskipun fanatik terhadap artis Tak cukup sampai disitu Ayah Renita juga meminta fakat akun Agar tidak menjadi kompor di media sosial Ayah Renita bernama asli Renita Dewi Cahya Lahir di Malang 2 September 1993 Sekian berita kali ini Terus tonton channel ini Kesa Oficial Agar terus bisa menyajikan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya Terima kasih